Intro Anda masih bersama kami dalam Warta Nusantara Saudara penanganan korban gempa di Sumatera Barat diharapkan lebih baik dari sebelumnya karena kita pernah punya pengalaman menangani korban tsunami Aceh, gempa di Yogyakarta bahkan jauh sebelumnya saat tsunami di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1992 dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penanganan korban gempa di Sumatera Barat dan juga rehabilitasi pasca gempa kita akan bahas dalam dialog pagi ini bersama Bapak Indra Hasan yang mana beliau adalah koordinator Tim Terpadu Peduli Gempa Sumatera Barat dan juga mantan ketua Tim Terpadu Penanganan Korban Tsunami Flores tahun 1992 Selamat pagi Pak Indra Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Pak, bagaimana pandangan Pak Indra sendiri tentang terjadinya bencana alam ini Pak? Kalau kita lihat dua sisi satu dari sisi iman kita kita harus evaluasi diri kita masing-masing apa kita sudah pelihara semua perintah Allah yang kedua kita harus lakukan taat juga hukum-hukum Allah atau belum kalau dilihat dari sisi ilmiah itu yang disampaikan oleh para ahli ilmiah, lempengan dan sebagainya nah, kalau dilihat sisi dari iman berarti kita harus kembali kepada fitrah manusia yang beriman harus renung, tefakur setiap pribadi anak bangsa ini singkat katanya harus bertobat sisi ilmiah kita harus pelajari hari demi hari cara penanganan yang baik untuk menanggulangi bencana alam yang akibatnya pada manusia yang tinggal di permukaan alam ya, baik Pak, kita beralih ke gempa yang terjadi belum lama ini di Padang, Sumatera Barat ya menurut pemantauan Bapak, bagaimana situasi terakhir korban gempa di Padang, Sumatera Barat? saya kebetulan baru pulang tadi malam dari Padang, Tiaman kalau dilihat dari sisi fisik ke fasilitas pribadi sekir rumah itu ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan tapi tidak semua merata ada satu desa yang merata 31 rumah, rata ada yang hanya satu-satu rumah, ada yang setengah nah, kalau dilihat kota Padang rumah masyarakat tidak terlalu rusak berat hanya fasilitas ekonomi ya, inilah yang membuat masalah yang cukup berat buat kita penanggulangan kegiatan ekonominya yang takes time jadi sehingga menyulit kita untuk mendapatkan bahan bantuan untuk masyarakat let's say sembako kita harus betul-betul dari luar karena di Padang tidak berjalan ekonominya karena fasilitas bangunannya rubuh kayak rumah sakit pelayanan umumnya sedikit terganggu terus industri pariwisatanya hotel semua rubuh listrik mulai nyala tapi tidak semua belum nyala seperti apa yang kita lihat di berita itu yang kita lihat faktual nah, kalau Padang Periaman Periaman ekonominya berjalan karena fasilitas ekonomi seperti pasar dan sebagainya itu tidak rusak hanya rusak masyarakat rumah masyarakat terus dari sisi sumber daya alam itu cukup subur jadi for example kayak minyak goreng kita tidak perlu kirim minyak goreng ke sana untuk bantuan karena kelapanya banyak itu kira-kira yang saya bisa beri masukkan Pak, seperti kita ketahui banyak sekali rumah-rumah masyarakat di kota Padang ini yang rusak berat seperti yang tadi Bapak katakan juga berarti mereka harus tinggal di tenda-tenda pengusian Pak ya oh enggak kalau dilihat di kota Padang karena ikatan kekeluargaannya cukup tinggi jadi misalnya satu keluarga rumahnya rusak setengah rusak itu dia tinggal di rumah keluarganya yang layak kerabatnya itu yang memberi satu potensi yang cukup besar di bangsa ini itu terus seperti di Padang Priaman ada yang rumahnya rata karena tanahnya luas beda dengan Jawa Tengah kalau Jawa Tengah rumah masyarakat itu betul tanahnya enggak ada lagi hanya rumah tog sehingga rumahnya rata dia perlu ada satu tempat untuk tinggal fungsinya kalau di Padang Priaman atau Padang Priaman khususnya yang saya lihat rumah masyarakat itu halamannya luas tanahnya jadi sehingga rumahnya rubuh dia bisa bangun tenda di sini nah yang diperlukan di sini masyarakat adalah segera kita bangun privacy masyarakat itu sendiri dalam arti jatuh rumah derurat itu yang pengalaman kita yang kita lakukan di Jawa Tengah di Perambanan bikin dari bambu terus terpalnya kita jahit kita masukin ke bambu itu menjadi rumah bambu dalam waktu immediately dia enggak tinggal di tenda pengungsi lagi karena kalau tinggal pengungsi akan merusak moral karena tidak saling kenal let's say seorang anak gadis harus tinggal dengan laki-laki lain di pengungsi kita akan terjadi satu krismora in the future ini yang harus kita tanggulangi jadi bencana ini bukan hanya bencana fisik tapi bencana psikologi yang kita harus tandung lain dalam keadaan immediately tapi keadaannya bagaimana Pak sekarang mengenai sebagian masyarakat yang terpaksa harus tinggal di tenda pengungsian bagaimana Bapak melihat hal ini? kalau saya lihat masyarakat Padang Pemanda tinggal di pengungsian jadi ada rumah rumahnya hancur nah dia bangun sampingnya dengan tenda dia tidak mengungsi dia tetap di space-nya dia jadi pengalaman saya tidak terlalu masalah hanya masalah disini kita harus bangun satu kebersamaan untuk segera menanggulangi dalam waktu emergency ini sehingga kemampuan dia dari sisi menjaga kesehatan psikologi trust pada dirinya sendiri itu akan terbangun jadi rehabilitasi yang kita lakukan bukannya rehabilitasi fisik rehabilitasi non-fisik touch communication directly dengan masyarakat itu sendiri yang kedua kita harus kembali kepada tadi akhida dia tidak mengerti tentang lempengan gesekan tapi dia akan mengerti tentang bagaimana nanggulangi dirinya langsung lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa Pak yang paling dibutuhkan oleh korban gempa ini saat ini maksud saya untuk kebutuhan sehari-hari apakah makanan selimut atau apa yang paling sangat oh ya kalau kebutuhan masyarakat sekarang ini makanan yang instan makanan instan khususnya padang itu makanan instan air minum karena peda ayamnya tidak berjalan itu belum berjalan dengan baik kalau di pariaman karena itu di desa-desa enggak di desa-desa yang dibutuhkan sekarang ini makanan yang instan dan bukan hanya faktu fisik aja jadi yang kita saya sudah sharing dengan Pak Bupati dengan tokoh masyarakat disana kita harus membangun satu kembali kebersamaan dalam touchman heart satu dan yang lain yang itu telah kita lakukan disana ada kendala Pak dalam memberikan bantuan ataupun mengadakan penyeluhan seperti yang Bapak barusan katakan saya belum menemukan kendala karena pemerintahnya sangat welcome sangat excuse untuk kita direct ke lapangan dan masyarakatnya juga sangat understanding each other dan sangat support each other jadi saya lihat kendalanya enggak ada baik Bapak pernah juga mengalami menangani maksud saya menangani bencana tsunami di Flores pada tahun 1992 Pak ya dan juga bencana-bencana alam lainnya apa perbedaannya Pak dengan bencana yang baru saja terjadi di Padang Sumatera Barat ini kalau Flores karena itu terjadi empat kabupaten dan Flores itu daerah remote area daerah yang perbatasan dengan negara lain dan jaraknya cukup jauh dari supporting Flores lebih berat daripada Sumatera Barat menurut my experience dan dalam satu tahun kita sudah settle di Flores baik rehabilitasi non-fisik maupun rehabilitasi fisik karena waktu itu betul-betul terintegrated penanganannya Flores lebih berat daripada bencana gempa yang terjadi di Padang dan dalam kurun waktu satu tahun ya Pak ya kita start 1992 and fix it 1994 nanti-for nanti-for